Sejak zaman dahulu, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari ramalan. Berbagai media digunakan untuk meramal, dari membaca letak bintang, menafsirkan mimpi, membaca garis tangan, hingga membaca kartu tarot. Kartu tarot merupakan kartu bergambar artistik yang berjumlah 78 dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu arcana mayor dan arcana minor. Arcana mayor atau kartu tram terdiri dari 22 kartu, sedangkan kartu arcana minor terdiri dari 56 kartu yang memiliki bentuk sekok, hati, keriting, dan diamond. Setiap bentuk tersebut tersusun atas 13 kartu, yaitu king, queen, jack, dan us. Padahal sebenarnya kartu ini pertama kali memang digunakan sebagai games. Kartu Remy sendiri sebenarnya orang tuanya atau moyangnya adalah kartu tarot itu. Original atau bentuk asli dari kartu tarot itu sebenarnya di dalamnya sudah memuat kartu Remy itu sendiri. Sejarah kartu tarot saat ini masih menjadi misteri. Tak seorang pun tahu secara pasti dari manakah dan kapankah kartu tarot ditemukan. Namun kabarnya tarot diperkirakan sudah ada semenjak zaman Nabi Musa. Ada pun rumor yang berkembang di masyarakat bahwa kartu tarot diturunkan oleh dewa Yunani bernama Dewa Hermes kepada kaum Gypsy. Dimana pada saat itu mereka dianggap sebagai pengembara dunia. Dan oleh mereka akhirnya kartu tarot dibawa dari timur tengah ke Eropa. Pada abad ke-14 kartu tarot pernah dimusnahkan. Dimana seorang penceramah asal Swiss bernama Johannes von Reinvelden menyerang perjudian dan permainan kartu. Ia mengklaim bahwa kartu tarot merupakan hasil ciptaan setan. Namun karena kartu tarot dilukis dengan tangan dan dipersembahkan untuk para bangsawan, kartu tarot akhirnya kembali dipergunakan. Desain kartu tarot tertua dibuat oleh keluarga bangsawan Fisconti dari Italia pada tahun 1451. Terdapat 15 dek kartu yang dilukiskan untuk meraihkan perkawinan antara keluarga Fisconti dengan Soekorza. Kartu tarot sendiri merupakan simbol dunia yang berisi arti dan pesan. Dimana simbol-simbol yang ada dalam kartu tarot adalah cerminan dari apa yang manusia jalani sehari-hari. Tidak ada yang tahu kapan mulanya kartu tarot dipakai buat meramal. Nah, peramal yang paling terkenal sepanjang masa adalah Madame Lenormand. Ia lahir pada 25 Mei 1772 di Perancis. Ramalan Madame Lenormand yang paling terkenal adalah saat dirinya meramal jatuhnya Napoleon Bonaparte hingga percaraannya dengan Josephine istrinya. Madame Lenormand juga meramalkan tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Ratu Antoinette dengan pemuda berama Pierre Duval. Kartu tarot mulai populer di Indonesia pada awal tahun 2001. Dimana buku karangan Ani Sekarningsi berjudul Bunga Rampai Wacana Tarot merupakan buku tarot pertama yang berbahasa Indonesia. Ani juga menerbitkan kartu tarot bergambar wayang. Tingginya minat pembaca kartu tarot pun semakin menjamur. Beberapa daerah akhirnya membuat komunitas tarot sebagai wadah mengasah kreativitas mereka. Salah satunya adalah komunitas tarot Jakarta. Komunitas tarot Jakarta dulu bernama klub tarot Jakarta dan terbentuk 12 Maret 2011. Sebenarnya tujuannya awalnya adalah kita kepingin membuat satu wadah yang mengumpulkan penggiat ya. Jadi nama orang yang berkegiatan atau aktif di bidang tarot itu namanya penggiat agar kita punya satu wadah khusus biar kita sama-sama melakukan aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama dan positif. Banyak orang yang berpikir jika kartu tarot syarat akan mistis dan berkaitan dengan dunia supranatural. Ternyata Anda tidak perlu memiliki indera ke-6 untuk bisa menjadi profesional dalam membaca kartu tarot. Ya dengan teori yang sudah ada dan buku yang sudah dikarang beberapa teman-teman yang sebagai penggiat kartu tarot, hampir bisa dikatakan sekarang orang awam bisa membaca kartu tarot. Cuma memang diperlukan insting atau latihan tertentu yang akhirnya orang punya kepekaan terhadap satu masalah dan kepandean orang skill dalam membaca tarot itu sendiri. Tapi overall untuk orang awam bisa membaca dan belajar kartu tarot. Komunitas tarot Jakarta biasanya melakukan pertemuan rutin seminggu sekali. Saat berkumpul, mereka saling bertukar pikiran atau cerita pengalaman dengan klien hingga belajar lebih dalam tentang ilmu tarot. Tak jarang bagi mereka yang mendapat ilmu baru, mereka langsung praktekan dengan menawarkan jasanya secara gratis. Banyak tarot reader di Jakarta juga disebabkan kerata sedikit masyarakat yang butuh masalahnya diselesaikan. Karena masyarakat kita kan sekarang banyak sekali mengalami masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Dan kadang-kadang beberapa tingkat masyarakat seperti ibu-ibu rumah tangga itu mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan atas curhat. Nah tarot reader kadang-kadang sebagian besar pekerjaannya adalah menerima curhat ini dari klien. Jadi sebagaimana visi kita untuk membantu masyarakat, akhirnya karena klien merasa nyaman untuk melakukan curhat. Jadi semacam edik tapi sebenarnya enggak, karena pasti dia akan menceritakan apa yang menjadi masalah. Seperti kita ketahuan masalah juga enggak akan pernah berakhir selalu tiap hari ada. Jadi bukan masalah ediknya, tapi karena keterbutuhan orang untuk mencurahan apa yang ada di masalahnya masing-masing. Banyak membaca kartu tarot, kini justru menggunakan kartu tarot untuk mengungkapkan sisi terdalam dan hal-hal di bawah alam sadar manusia. Dan itulah pemirsa misteri kartu tarot versi on the spot. Bagaimana cara menangkap pelaku pembunuhan yang kasusnya telah lama terpendam? Kasus pembunuhan berikut ini ternyata terkeluak dengan cara yang aneh, seperti melalui postingan blog, melalui DNA darah, hingga rekaman suara. Sampai jumpa di video selanjutnya.